Artis cantik Ola Ramlan lagi ketibaan apes. Gara-gara busana yang dikenalkannya saat tampil dalam sebuah acara di salah satu televisi swasta membuat hebo netizen. Banyak yang menyebut gaya busana Ola kala itu sangat aneh. Sejumlah media online menyebut Ola tidak mengenakan penutup pada dada pada saat itu. Tudingan yang dilakukan sejumlah media tanpa klarifikasi terlebih dahulu membuat Ola geram. Didampingi suami dan kuasa hukum, Ola mendatangi Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi. Konsultasi aja dari berita-berita yang sebenarnya tidak seperti itu tapi kok diberitakan seperti itu. Klarifikasi aja. Langsung saja kita lihat apa yang didapat dari Ola Ramlan. Mas, aku yang gugup loh. Iya, iya, iya. Baik kita lihat yuk. Pemberitaan sejumlah media online soal busana Ola yang bikin hebo memang membuat artis kelahiran Banjarmasin 15 Februari 1980 itu merasa dicemarkan nama baiknya. Padahal apa yang disebutkan oleh para netizen bukan dari bagian sensitif tubuh Ola, tapi memang model busana yang seperti itu. Namun begitu Ola masih bersabar diri untuk sementara belum ada niatan untuk melakukan pelaporan. Sebuah hal yang wajar bila Ola Ramlan merasa dizolimi. Ola sejumlah media online yang menurutnya telah memberikan hal yang tidak pada tempatnya. Artis cantik dan ibu dari dua anak tersebut mengatakan bahwa hal itu sama sekali tidak benar. Ola berdali semestinya media-media tersebut membuat klarifikasi kepada dirinya sebelum menurunkan berita. Seperti yang diberitakan media itu bukan seperti itu, karena itu seolah-olah tapi bukan benar. Bukan, gak benar. Karena dia tidak ada klarifikasi. Saya merasa terjolimi aja, sementara kan saya enggak seperti itu. Kok membuat berita yang tidak tanpa klarifikasi saya dan apakah itu benar atau tidak. Langkah hukum Ola Ramlan untuk menyeret sejumlah media online yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya masih misterius. Kuasa hukum Ola Nanda Persada belum dapat memastikan langkah hukum kliennya. Kuasa hukum Ola itu terkesan tutup mulut dan merahasiakan langkah-langkah berikutnya. Belum bisa diceritain. Jadi kita masih berpikir untuk melanjutkan atau sekedar memberikan klarifikasi saja sama teman-teman media. Langkah Ola Ramlan untuk menyeret sejumlah media online ke jalur hukum masih samar. Namun kuasa hukum Ola Nanda Persada menegaskan untuk sementara akan berkonsultasi dengan Dewan Pers. Karena sejauh ini penayangan acara tersebut tidak dipermasalahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan pihak televisi. Mempertimbangkan untuk ke Dewan Pers. Karena sebenarnya kalau dengan KPS ini tidak ada masalah. Di TV-nya sih tidak ada masalah. Cuma pemberitaan online-nya yang langsung memberitakan seperti itu. Yang jelas kita akan konsultasi sama Dewan Pers dalam waktu dekat. Dewan Pers yang... Pemberitaan sejumlah media online mengenai busana Ola Ramlan memang bikin heboh jagat hiburan tanah air. Namun hal itu sama sekali tidak berakibat bagus buat Ola sendiri. Ola dikabarkan sempat sangat terganggu atas pemberitaan tersebut. Oleh karena itu artis kelahiran Banjarmasin itu melakukan beberapa langkah strategis untuk menyelesaikan kasus ini bukan untuk membesar-besarkannya. Lumayan terganggu sih kemarin. Lumayan-lumayan terganggu dan makanya langsung ke sini. Cepat-cepat memfollow up supaya tidak berlarut-larut. Tapi tidak ada maksud membesar-besarkan juga.